Ayo, mari-mari, Tuhan. Mari-mari, selamat. Wahai Abu Subian. Wahai Abu Subian. Ya, ada apa? Kami telah menjual seluruh barang dagangan yang kami bawa dari Mekah. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat kau beli seluruh barang-barang yang ada di sini untuk kita jual kembali ke Mekah. Agar keuntungan kita bertambah. Benar. Selamat datang, aku ucapkan, Wahai Penguasa Busro. Penguasa sebenarnya adalah Anda, Wahai Penguasa Romawi. Penguasa sesungguhnya adalah Allah yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi Baginda Penguasa Romawi serta rahmat Allah dan berkatnya untuk Baginda. Siapa orang ini yang datang bersama Anda, Wahai Penguasa Busro? Kenapa dia tidak membungkukan badannya ketika berhadapan denganku? Hamba dihya ni al-Khalifah al-Kahbi. Kami tidak membungkuk kecuali kepada zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Andai saja aku tidak melihat bahwa kau telah mengenakan tanda seorang utusan, pasti aku akan memperkarakan Anda. Dia dari utusan mana? Dia, dia ini adalah utusan seseorang dari negeri Arab yang bernama Muhammad bin Abdullah, tuanku. Muhammad bin Abdullah. Hmm, orang itu yang mengaku sebagai nabi. Aku dengar dia mengatakan sesuatu mengenai kami sekitar sembilan tahun yang lalu, ketika bangsa Persia mengalahkan kami. Bukan dia yang berkata, tapi Allah lah yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim, alif lammim, gulibatul rum, fi adnal ardi wa hummin ba'di ghalabihim sayaglibun, fi bid'i sinin, lillahi l'amru min qablu wa min ba'du wa yawma'idhin yafrahul mu'minun. Sadaqallahul azim. Maha benar dia yang mengutus Anda untuk menyampaikan apa yang dia terima dari Tuhannya. Terbukti kami telah menang menghadapi Persia, dan diriku telah berkaul bila menang menghadapi Persia, aku akan berjalan kaki dari Hom menuju Baitul Maqdis, dan aku telah melaksanakan kaulku. Benarkah kalian bergembira atas kemenangan kami? Benar sekali. Karena kalian pemuluk agama Nasrani yang menyembah Allah, sedang bangsa Persia adalah penyembah api, air, dan berhala. Oh, begitu. Baiklah, bawa kemari suratnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya, ditujukan kepada Heraklius, penguasa Romawi, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ikutilah ajaran Islam, maka anda akan mendapatkan keselamatan yang sebenarnya. Ikutilah ajaran Islam, maka anda akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Bila anda menolak, maka seluruh dosa bangsa Romawi menjadi tanggung jawab anda. Wahai Panglimaku, siap menerima perintah. Aku dengar bahwa ada beberapa kabilah Muhammad yang berdagang di sini di Baitul Maqdis. Undang mereka kemari. Cepat, laksanakan. Siap laksanakan, Tuhan ku. Sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya. Mulailah menulis amaran. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ditujukan kepada Muhammad putusan Allah. Putusan putusan. Dari Najasyi As-Sama. Salam sejahtera. Tuhan itu menulis amaran Islam. Aku bersaksi bahwa anda adalah utusan Allah. Dan aku membayat anda. Dan aku menyatakan, menjadi seorang muslim karena Allah Tuhan penciptanku. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Kami sudah siapkan. Bahtera buat anda dan saudara-saudara anda yang hijrah ke sini untuk kembali bersama-sama ke Madinah. Ayo, waa sedang, waa sedang. Selamat, mari, mari, mari. Ya, silakan kuat, silakan. Apakah Anda yang bernama Abu Sofyan Syakir bin Hab al-Ubawi? Benar. Tuhanku Kaisar Romawi ingin bertemu dengan Anda dan mereka yang berserta Anda. Untuk apa? Kami tidak melakukan kejahatan. Aku telah mempelajari tentang orang yang disebut sebagai Nabi. Dia tidak memerintahkan memakan sembelihan yang menjadi bangkai. Dia bukan seorang penyihir sesat. Dia bukan pula paranormal yang kerjanya berbuah. Aku telah menemukan pada dirinya tanda-tanda ke Nabiya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Lalu bagaimana Anda membalas suratnya? Siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi? Hamba tuanku. Tapi kami di Mekah tidak mengingkarinya dan menolak semua ucapannya. Mendekatlah kepada aku dan juga orang-orang yang bersama Anda. Wahai Abu Sufian, aku akan bertanya padamu tentang Muhammad dan kuperingatkan agar kau tidak berdusta. Dan untuk yang lain, kalau dia berdusta, tolong beritahu padaku. Mengerti? Kami mengerti, Baginda Penguasa Romawi. Kami mengerti. Ceritakanlah tentang silsilah keluarga Muhammad. Dia keturunan dari keluarga yang agung dan mulia. Adakah di kalangan kalian yang mengaku sebagai Nabi sebelumnya? Tidak. Tidak ada, Baginda. Adakah kakek dan kakek moyangnya yang menjadi raja atau penguasa? Tidak ada. Apakah pengikutnya dari golongan kelas atas atau golongan kelas bawah? Pengikutnya dari golongan kelas bawah. Apakah pengikutnya semakin berkurang? Bahkan bertambah terus. Apakah kalian pernah menemukannya berdusta sebelum dirinya mengaku sebagai Nabi? Ayo jawab. Kami memberinya gelar orang yang jujur dan terpercaya, Tuhanku. Pernahkah dia berkhianat? Kalau bukan kalian ada di sini, dan kekhawatiranku kalian membongkar gedohku di masyarakat Kurais, aku pasti berbonggung, dan akan kukatakan sesukaku tentang Muhammad. Aku menunggu jawaban dari Anda. Belum pernah. Belum. Tapi saat ini kami sedang mengadakan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Dan kami tidak tahu apakah dia akan berkhianat atau tidak. Apakah kalian memeranginya? Bentrokan di antara kami sering terjadi. Satu masa mereka menang, dan satu masa kami yang menang. Lalu apa yang dia serukan? Dia sering berkata, Sembahlah Allah yang Esa, dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Dia juga melarang kami menyembah berhala yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Dia memerintahkan kami sholat dan berlaku jujur, menjaga kehormatan, bersilatu rahmi, menepati janji, dan juga menjaga amanah. Kalian dengar. Dia bukan seorang keturunan raja. Jadi dia mengaku sebagai nabi bukan karena menginginkan tahta nenek moyangnya. Pengikutnya dari golongan kelas bawah, seperti pengikut Isa Almasih. Dia tidak pernah berbohong pada manusia. Jadi kalau dia tidak berbohong pada manusia, mana mungkin dia berbohong pada Tuhannya? Dia memerintahkan jujur dan menjaga kehormatan, dan menyuruhkan agar menyembah Tuhan yang satu. Aku mengetahui bahwa akan datang seorang nabi, namun aku tidak menyangka bahwa dia datang dari golongan kalian. Bila keterangan kalian benar, maka dia berhak memiliki tempat di mana aku berdiri. Bila diriku berada di sisinya, akan ku cuci kakinya. Itulah yang akan aku lakukan. Bila aku bertemu dengannya. Ini tidak mungkin. Ini aneh. Diam kau. Wahai Amu Sufiah. Pergilah Anda dan juga orang-orang yang bersama Anda. Tersenyumlah. Bergembiralah wahai Dihya. Kerana Heraklius, Kaisar Romawi, merasa takut terhadap Muhammad dan membutuhkan sihirnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Saya telah menghormati utusan Anda. Dan saya persembahkan dua orang budak wanita. Kedua budak wanita itu adalah wanita yang mempunyai kedudukan terhormat. Dan saya hadiahi seekor bahal untuk Anda kendarai juga kain-kain yang indah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo bangunlah. Bangunlah. Ikutlah bersama kami untuk menghadap Kisrah. Bila Anda menolak ikut kami, maka bala tentara kami akan merubah dataran ini menjadi neraka. Meskipun dalam keadaan terancam, Rasulullah SAW meminta kedua prajurit itu kembali menemui beliau keesokan harinya. Kenapa? Beri dia kesempatan untuk berpamitan dan mempersiapkan perjalanan yang amat panjang esok hari. Malam harinya, yaitu malam Selasa tanggal 10 Jumadil Ula di tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW diberitahukan bahwa si rohab putra Kisrah telah melakukan perebutan kekuasaan. Kisrah dibunuhnya, lalu dia mengangkat dirinya sebagai penggantinya. Allah telah merobek kekuasaan Kisrah melalui tangan putranya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW memberitahukan mereka apa yang sudah terjadi. Sadarkan kau atas ucapanmu Muhammad. Apa kau ingin kami menyampaikan kepada Raja semua ucapanmu itu? Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya. Ya, dan kalian sampaikan kepada Badzan bahwa agamaku dan kekuasaanku akan melebihi apa yang telah dicapai Kisrah. Dan ketika Badzan mengetahui kebenaran berita terbunuhnya Kisrah di tangan si rohab, kemudian Badzan dan orang-orang Persia yang berada di Yaman memeluk agama Islam. Tidak sampai 30 tahun semenjak Rasulullah mengirimkan utusannya kepada para penguasa, seluruh negeri yang dikirimi surat oleh Rasulullah, mereka semua memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sub indo by broth3rmax